hari ini kita kedatangan tamu istiwewa, dokter cantik, dokter Debbie halo, halo, mbak Rini dokter Debbie dari RSUNS iya, betul sekali dokter, di cuaca panas kayak gini ngerasain imun tubuh drop nggak dokter? iya sih, iya, capek, panas capek panas ya dokter kalau aku biasanya pertolongan pertama aku adalah kerokan dokter nah ngomong-ngomong soal kerokan dokter kan ini aku udah dewasa ya dokter, udah mak-mak dokter apa, kerokan tuh kayaknya hal yang wajar sekali tapi kalau untuk baby gimana nih dokter? aku mau tanya, soalnya kemarin lumayan cukup viral baby dikeroin sama babysitternya, terus mamanya marah-marah dokter ini gimana dokter, menurut pandangan dokter tuh kerokan boleh nggak? kalau kerokan untuk anak ya, terutama untuk bayi ya memang ya secara medis, kita disini berbicara medis ya kalau untuk kerokan pada bayi itu memang sangat tidak dianjurkan sih mbak Rini oke, nggak boleh berarti ya moms berarti bener ya mama-mama yang tadi mendapati anaknya dikerokin itu sedih banget pastinya ya kalau sebenarnya pandangan medisnya itu kenapa sih nggak diperbolehkan gitu dokter? iya, sebetulnya memang ya berhubungan juga dengan bayi ya kondisi kulit bayi itu sendiri dimana memang ya masih sensitif pasti kulitnya pun juga masih tipis sekali ya masih sensitif dimana proses kerokan itu sendiri ya mbak Rini ya kalau kerokan itu kan ya memang adanya suatu gesekan seperti itu nanti ditakutkan memang bisa menyebabkan luka bisa menyebabkan lecet dari proses kerokan itu sendiri kalau untuk bayi seperti itu oke, orang dewasa aja yang dikerokin kadang aduh 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 gitu ya dokter ya lagi bayi betul mungkin akan merasakan kesakitan gitu ya dan tadi kalau berarti nggak boleh? iya, tidak boleh secara medis untuk bayi nggak boleh karena kulitnya masih sensitif kalau ada nih ya dokter bilang bahwa nggak apa-apa kerokin aja soalnya supaya peredaran darahnya lancar itu bener atau nggak sih? oke, ya sebetulnya kalau untuk memperlancar peredaran darah ya memang dengan proses kerokan itu sendiri ya dengan kita memberikan gesekan, kita mengerok seperti itu memang mengharapkan memperlebar pembuluh darah seperti itu sehingga efek yang diharapkan ya badannya jadi hangat jadi memberikan rasa nyaman seperti itu tapi itu memang untuk orang dewasa kalau untuk bayi ya balik lagi karena memang beberapa faktor tersebut kulitnya sensitif, kulitnya masih tipis sehingga takutnya dapat menyebabkan lecet dimana itu nanti malah memberikan efek samping justru dengan lecet itu tadi bisa membuat luka di situ nanti bisa masuk malahan bisa membuat fokus infeksi sendiri masuk bakteri, masuk virus malah nanti jadi infeksi kulit itu bisa sekali oke, malah jadi permasalahan baru ya betul nggak jadi sembuh malah bikin gatal-gatal atau mungkin lecet, luka dan lain sebagainya nah kalau tadi ya, karena ini kerokan itu kan adalah sesuatu di hal yang apa ya kalau orang Jawa, bukan Jawa sih orang Indonesia pada umumnya kerokan itu tuh jadi hal yang kayaknya lumrah wajar, iya apalagi kalau misal kondisinya lagi drop gitu ya karena memang di musim-musim yang seperti ini kan banyak gampang banget sakit gitu ya anak-anak kita gitu terus daripada banyakan minum obat gitu ya, dikerok aja gitu berarti nggak boleh ya iya, tidak boleh tidak boleh berarti mitos-mitos itu untuk menyembuhkan bayi kita itu hanya mitos? dengan kerokan, iya oke, nah kalau kayak gitu dokter, alternatifnya apa dokter yang aman untuk bayi kita? oke, sebetulnya memang ya nanti kita bisa melihat gejalanya dulu ya Mbak ya mungkin pada waktu awal-awal si bayi itu mulai muncul gejala-gejala kondisinya menurun, ya sebenarnya kita bisa misal demam tadi ya, misal demam ya bisa kita berikan kompres hangat terlebih dahulu seperti itu, itu pun juga sebenarnya sama ya dengan kompres hangat itu dapat menurunkan demamnya dapat memperlancar peredaran darahnya, si bayi tersebut lebih merasa nyaman seperti itu bisa, dan juga tentunya asupannya, asupan cairan juga yang diperbanyak seperti itu, untuk membantu menurunkan demamnya nah sekiranya kondisinya masih baik, sebenarnya bisa dipantau terlebih dahulu tetapi dengan, apabila dengan istilahnya itu kan kayak apa, tata laksana awal yang bisa diberikan di rumah ya apabila memang dengan tata laksana seperti itu kondisinya belum baik-baik, nah silahkan nanti kalau sekiranya mau diperiksakan ke dokter itu malah lebih baik seperti itu, daripada dikerokin itu tadi betul, ya berarti untuk moms dan paps yang masih mewajarkan kerokan ini harus di stop ya, yang boleh kerokan yang dewasa-dewasa aja karena kulit orang dewasa ini kulitku lebih tinggal dokter tentunya beda sekali kalau misalkan, ini dokter, misalkan pijat boleh nggak? kan bisa jadi alternatif lain nggak sih pijat itu selain kerokan gitu pijat, ya pijat pun boleh cuman kalau untuk bayi tetap kita memperhatikan beberapa ya misal usianya pun juga harus diperhatikan kalau untuk pijat itu sama bagian-bagian yang dipijat juga biasanya kalau untuk bayi kita selalu menghindari pijat daerah kepala kemudian juga daerah perut seperti itu oke, tapi kalau posisi lagi demam boleh dipijat nggak dokter? kalau posisi lagi demam memang kita ini sih, mengusahakan jangan dulu kalau untuk dipijat tidak boleh dipijat kalau demam ya berarti pijat bisa menjadi salah satu alternatif selain dari kerokan tapi pastinya juga nutrisi, minuman, tadi harus dipenuhi dulu nah kalau misalkan udah terlanjur nih dokter, kayak yang viral kemarin ya mamanya bingung udah terlanjut dikerokin udah terlanjut dikerokin babysitternya juga udah cuman minta maaf aja gitu nah kita harus ngapain nih pada anak kita yang sudah mungkin udah kemerahan punggungnya mungkin udah jadi nggak nangis lagi karena kan udah terlewat gitu ya betul sebenarnya masih kita pantau dulu terlebih dahulu seperti itu bisa sih Mbak jadi ya mungkin kita lihat di bekas kerokannya seperti itu apakah yang memang lecet kemudian sampai menimbulkan infeksi sampai justru anaknya rewer berlebihan kemudian tidak nyaman seperti itu nah kalau sekiranya sampai seperti itu ya bisa nanti dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter seperti itu bisa oke berarti tetap dipantau dulu ya babynya itu seperti apa butuh nggak sih kita berikan sesuatu-sesuatu gitu di bagian yang dikerok itu tadi oh tidak usah sih oke dikompres-kompres gitu nggak perlu atau tidak perlu nggak apa-apa cukup dipantau aja berarti ya setelah misalkan ada tanda-tanda yang nggak oke baru ke spesialis tanda-tanda kegawatan yang seperti apa nih dokter yang apa namanya yang bikin kita itu oh ini tuh harus aku bawa nih ke dokter itu tadi mungkin ya memang demam tidak turun-turun ya dengan pemberian obat penurun demam seperti itu kemudian anaknya mulai malas minum kemudian mungkin asupan makanannya juga tidak bisa masuk sama sekali kondisinya tidak seaktif biasanya seperti itu nah itu udah mulai tanda-tanda ya segera diperiksakan saja untuk kita evaluasi kondisinya lebih lanjut oke ya begitu mom paps ya jadi kalau misalkan udah terlanjur dikerokin tetap harus dipantau ya tuh karena kalau memang kerokan itu kalau bagi orang dewas tuh kayaknya kalau bagiku nih dokter itu jadi kayak hangat hangat banget enak banget bagiku ya dokter iya tapi ternyata kata dokter untuk bayi tidak boleh tidak boleh manfaatnya yang didapat tidak ada oke nah oke kalau misalkan ini dokter dampaknya nih ya tadi selain pada apa namanya kulit ada nggak sih dampak lain gitu? betul kalau ini karena memang lokal ya maksudnya itu kan gesekan di kulit ya sebetulnya memang apa istilahnya efek samping ke arah infeksi lokal seperti itu sih mbak oke iya di kulitnya lebih pada kulitnya gitu ya betul kalau efek psikologis dokter karena kan dipaksa ya biasanya kan trauma jadi trauma gitu itu ada dampak tersendiri gak? mungkin kalau kita lihat usianya juga dulu sih ya ya mungkin kalau memang bayi usia yang memang belum paham ya itu mungkin ya tidak yang akan menimbulkan luka psikis seperti itu sih ya mungkin anaknya kalau sekiranya sudah agak besar dimana sudah mulai paham seperti itu dengan dia sebetulnya tidak mau tapi dipaksa itu mungkin bisa oke ya tapi intinya pokoknya nggak boleh ya dokter intinya nggak boleh untuk ngerokan kira-kira ada pesan dari dokter Debbie nih untuk mom dan paps ya mengenai bahayanya kerokan ini pada bayi oke jadi sekiranya memang para mom and dad ya di rumah yang kalau sekiranya si kecilnya mulai merasa kondisinya menurun ya sebenarnya kalau untuk tata laksana awal-awal di rumah itu ya bisa silahkan apabila si kecil demam bisa diberikan kompres hangat ya di bagian lipatan-lipatan tubuh pemberian obat penurun demam bisa diulang paling cepat juga setiap 4 jam kemudian jangan lupa juga perbanyak asupan cairannya seperti itu nah itu hal-hal yang bisa dilakukan di rumah ya kemudian apabila memang dengan seperti itu masih belum memperbaiki kondisi si kecil ya segera saja dibawa ke dokter ya untuk diperiksakan lebih lanjut terkait dengan kondisinya oke ya terima kasih dokter Debbie sama-sama sampai jumpa di podcast selanjutnya bye-bye moms aduk bon Terima kasih telah menonton!